Assalamualaikum oke kawan-kawan selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial mengenai cara mengatasi salah satu huruf keyboard laptop tidak berfungsi disini saya akan masuk dulu di notepad ya oke jadi pernah saya mengalami suatu masalah laptop keyboard saya salah satu hurufnya itu tidak berfungsi ketika saya tekan huruf A kebetulan yang tidak mau berfungsi itu huruf A itu tidak mau tampil jadi solusi jika mungkin kawan-kawan sekalian juga mengalami yang persis yang saya alami solusinya disini dengan anda menginstalkan aplikasi namanya kewtwik download jadi aplikasi ini ini berlaku untuk operating system atau sistem operasi Windows SP Vista 7 dan bisa juga untuk Windows 10 jadi aplikasi ini gunanya itu nanti dia akan mengganti mengganti huruf salah satu keyboard itu diganti dengan huruf yang huruf yang rusak jadi untuk lebih jelasnya disini saya akan download dulu saya akan download now disini kemudian anda klik klik here lalu anda klik save file nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi sehingga anda juga bisa mendownloadnya oke ini sudah terinstall lalu ketika sudah terinstall seperti ini anda klik kanan lalu anda klik disini open containing folder oke kita tunggu sampai nanti dia masuk seperti ini ini saya akan close aja ya close start oke kalau sudah masuk seperti ini anda install saja ya caranya anda klik double seperti ini lalu anda klik disini yes terus anda klik disini i agree saya setuju terus anda klik install oke kemudian anda close ini sudah selesai peninstallannya lalu kita coba buka aplikasinya disini oke aplikasinya seperti ini terus anda klik yes jadi tampilan aplikasinya seperti ini jadi disini seperti ini 110 ini adalah tombol keyboard ESC kemudian 112 ini F1 113 F2 114 F3 dan seterusnya disini kalau grup A berarti nomor 31 jadi cara mengatasinya jadi di laptop keyboard ini disini ada dua tombol keyboard yang mana salah satunya bisa kita ganti untuk dijadikan huruf yang bermasalah itu atau yang tidak berfungsi yaitu disini di nomor 4 atau lab shift dan nomor 57 right shift disini saya akan berikan contoh jadi di huruf keyboard saya yaitu huruf ID kan tidak berfungsi jadi caranya anda klik huruf yang bermasalah disini saya akan klik yang A ini karena kebetulan saat itu cable laptop saya yang bermasalah dengan huruf A disini saya akan tekan yang huruf A atau nomor 31 ini kemudian disini choose new remapping kita ganti ke disini kan ada dua tombolnya ada lab shift dan right shift anda pilih saja salah satunya disini disini saya akan ganti dengan right shift saja yang ini ya yang nomor 57 atau right shift kemudian setelah itu anda klik remap key disini remap key sehingga masuk seperti ini jadi kalau misalnya ada lagi huruf yang bermasalah umpama huruf E anda tekan lagi terus anda cari ke tombol mana kemudian setelah itu anda klik disini apply lalu dia akan merestart komputer anda jika anda klik yes saya akan klik yes nanti komputer saya kan di rest oke kemudian ketika sudah masuk seperti ini disini saya akan masuk lagi di notepad ya oke jadi tadi kan kita sudah ubah huruf A menjadi right shift jadi ketika anda tekan right shift nanti akan langsung tertulis disini A oke jadi solusinya hanya dipakai untuk sementara jadi untuk solusi permanennya ya anda ke tempat service komputer nanti dilihat disitu kalau misalnya keyboardnya itu masih bisa diperbaiki nanti anda tinggal minta tolong saja untuk diperbaiki kalau misalnya keyboardnya itu perlu diganti seperti saya pengalaman waktu itu saya bawa ke tempat service komputer terus dilihat dan ternyata keyboardnya itu memang sudah tidak bisa di service dan harus diganti dan saya mengganti ada pun tutorial saya ini untuk mengatasi sementara bukan untuk permanen kalau misalnya anda menekan huruf A itu di right shift anda kan belum biasa ada juga sih caranya yaitu anda masuk di onscreen keyboard seperti ini bisa juga kalau misalnya salah satu huruf keyboard kawan-kawan sekalian itu itu bermasalah anda bisa menggunakan onscreen keyboard yang telah disiapkan oleh windows 10 itu oke mungkin cukup sekian tutorial cara mengatasi salah satu huruf keyboard laptop tidak berfungsi like video ini jika anda suka komen jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat dan share kepada teman-teman anda jika anda ingin menurut bagilmu saya iri wassalamualaikum sampai jumpa pada video berikut ini selamat menikmati